bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait pernyataan yang pernah dilontarkan oleh profesor dokter Mahfud MD saya bacakan dari meda online www.genora.co dengan judul Mahfud sebut situasi negara mengerikan Indonesia butuh pemimpin kuat Reki Gerung ya bubar saja ganti baru pengamat politik Reki Gerung menanggapi pernyataan mengkopol hukam Mahfud MD yang menyebut Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat untuk menyatukan antarumat beragama dan negara di 2024 mendatang pasalnya menurut Mahfud MD saat ini kondisi negara sangat mengerikan akibat pembelahan di tengah masyarakat Mahfud MD Mahfud MD juga menyinggung permasalahan korupsi di tanah air yang menurutnya semakin tidak terkendali karena itu mantan ketua mahkamah konstitusi itu mengatakan perlunya pemimpin yang kuat ia bahkan berpikir perlu terbosan seperti kudeta untuk mengambil ahli negara menanggapi hal ini Reki Gerung menilai sikap Mahfud MD tidak konsisten sebetulnya kalau dia konsisten ya dia jangan ada di tempat yang busuk itu kan dia cuma mau mengeluh pada rakyat terus lo diam aja gitu kan ya terus penyelesaiannya dengan wawancara apa kata Reki Gerung menurut Reki Gerung secara insplisit Mahfud MD ingin mengatakan bahwa Presiden Jokowi beserta para menterinya sudah tidak mampu mengatasi situasi negara secara implisit Pak Mahfud mau bilang Presiden Jokowi sudah gak mampu itu artinya pembantu-pembantunya juga gak mampu ya bubar saja kan supaya ada pengganti baru hujarnya dikutip dari kanal Youtube Reki Gerung ofisial pada Sabtu 23 April 2022 Reki Gerung pun membenarkan pernyataan Mahfud MD bahwa publik tengah mencari sosok pemimpin yang kuat karena selama ini pemerintahan Jokowi dianggap tidak dapat menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa mantan dosen filsafat Universitas Indonesia itu mengatakan kuduk kesah para pejabat negara mengindikasikan bahwa pemburukan terus berlangsung sehingga publik akan berpikir untuk mengakhiri kekuasaan lebih lanjut Reki Gerung juga menyinggung kebijakan pemerintahan Jokowi yang melarang ekspor minyak sawit mentah atas PO dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 kebijakan lakarangan ekspor CPO dan minyak goreng secara drastis justru akan kata Reki Gerung justru akan mengganggu sistem proekonomian di dalam negeri padahal sebetulnya ini cuma soal teknis bagaimana mendistribusikan minyak goreng itu dan atasi dengan kebijakan yang terukur tuturnya bisa-bisa juga nih Pak Jokowi dikedetak oleh oligarki oligarki sawit katanya menambahkan Honduri setara institut itu menduga Jokowi tengah kehilangan arah sehingga memungkinkan adanya politik mahasiswa dan buru serta munculnya tokoh alternatif yang disebut Mahfud MD sebagai orang kuat sebelumnya Mahfud MD menyinggung masalah ideologis dan polarisasi yang tajam saat membahas kasus Ade Armando Mahfud MD menyebut perlu orang kuat yang bisa menyatukan antara agama dan negara serta bisa diterlemas semua pihak pada 2024 nanti 2024 sudah pasti Pak Jokowi sudah tidak lagi maka pemimpin yang harus muncul yang bisa menyatukan menjaga keseimbangan dan merekatkan negara-negara ini bisa maju nggak kayak sekarang saling waduh mengerikan kalau saya lihat jelas Mahfud MD dalam wawancara yang diunggah di TIKOM Mahfud MD juga menyebut masalah korupsi di Indonesia sudah tidak terkendali dan membutuhkan orang kuat untuk memimpin memang kemudian saya berpikir kayaknya perlu satu terbosan kalau teori klasik kalau di Amerika Latin muncul kudeta ini negara menghancur saya ambil tegas Mahfud nah itulah tadi ya penyampaian daripada Pak Mahfud MD terkait kondisi negara kita saat ini benar apa yang disampaikan Pak Ruki Gerung ya kalau kita menolak penyampaian daripada Pak Mahfud MD seakan-akan pemerintahan sekarang tidak mampu menyatukan saat ini ya berarti ini pemerintahnya Pak Jokowi dibutuhkanlah sosok presiden yang bisa menyatukan artinya Pak Mahfud tahu bahwa kondisi sekarang tidak baik-baik saja tetapi kembali lagi Pak Mahfud MD ini kan menteri atau pembantunya presiden yang namanya pembantu hanya menyalankan misi-misi presiden jadi dengar kalau betul kata Pak Ruki Gerung kalau mau memberikan kritikan kepada pemerintahan silakan Pak Mahfud MD keluar dari kabinet ya kan karena tidak mungkin seorang menteri akan mengkritik presiden nah sekarang apa yang dilakukan Pak Mahfud MD kalau yang begini kenapa harus menunggu tahun 2004 kalau saat ini sudah terjadi pembelahan mengerikan harusnya jadi aktivis nah ini juga mengindikasikan betul mengindikasikan bahwa kekhawatiran rakyat sebenarnya sudah terwakili oleh pemerintah sendiri melalui Pak Mahfud MD pertanyaan besar ada apa dengan Pak Mahfud MD kenapa tidak mau keluar dari kabinet kemudian mengkritik pemerintah jadi kalau dilihat di sini Pak Mahfud MD tidak mengatakan bahwa presiden sekarang adalah kuat tidak karena memberikan contoh-contoh bahwa negara kita sekarang ini sumraut negara kita ini terjadi pembelahan saat ini ini secara tidak langsung mengoriksi dan mengkritik pemerintahan sekarang bagaimana dengan pendapat saudaraku terkait apa yang saya akan pakai Pak Mahfud silakan saudaraku berkomentar dan diskusi di kolom komentar ini cuma di sini saya berpesan ini dari kalimat-kalimat atau tulisan yang bersifat cacian magian hinaan kebencian merumahkan maupun merendahkan saya secara pribadi tetap mendoakan semoga Pak Mahfud MD senantiasa diberikan kesihatan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya banyak dari tempat yang saya doakan juga Pak Ruki Gurung dengan doa yang sama bagikan videonya kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati